Intro Sebuah film yang menceritakan tentang kisah cinta dan ajang balas dendam Desbek masa lalunya menunjukkan pria yang bernama Advaid Yang diperankan oleh Aditya Roy Kapur Pergi menuju kota Goa untuk dapat bersenang-senang Disini dia bertemu dengan seorang wanita bernama Sarah Yang diperankan oleh Disa Patani Yang telah datang menuju ke kota Goa dari luar negeri Untuk dapat menaklukkan ketakutannya Dipertemukan dalam kesempatan dalam kesempitan Mereka pun kemudian saling jatuh hati Pada awalnya mereka memutuskan menjaga hubungan mereka Namun hal-hal serius pun terjadi Hingga Advaid terjebak dalam kasus kriminal 5 tahun berikutnya setelah ia bebas dari penjara Advaid kini menjadi seorang pembunuh dengan amarah yang begitu bergejol Hingga dia keluar Dia menghubungi inspektur bernama Anjani Agassi Yang diperankan oleh Anil Kaffer Untuk memberitahunya dirinya akan melakukan pembunuhan Agassi menganggap enteng awalnya Namun dalam waktu singkat Advaid membunuh seorang polisi yang bernama Vector Beberapa jam berikutnya Dia membunuh dua polisi lagi Yaitu Devon Jadab dan Nitin Salgonkar Ketiganya bekerja di bawah asuhan pria Bernama Inspektor Michael Rodriguez Michael sendiri mempunyai seorang istri bernama Teresa Namun Michael yang kurang jago dalam ranjang Istrinya pun selingkuh dengan temannya sendiri Seperti apa kisah romantik Advaid dan Sarah yang berujung di jeruji besi Dan apa yang membuatnya ingin balas dendam Jadi film ini menggunakan alur maju mundur Alangkah baiknya jangan di skip-skip agar ceritanya jelas Oke sebelum kak lalu ceritanya Jangan lupa support kami dengan cara subscribe channel ini Kemudian tekan tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan dengan film-film seru lainnya Dan jangan lupa juga like-nya Biar kita semakin semangat Yo gaskan Menjelang kebebasannya Advaid menghabisi peran api yang sudah meremehkan dan merendahkannya saat ia pertama kali masuk dalam penjara Bukan hanya anak buahnya Bahkan ketua geng dan melapas tersebut ia habisi Kemudian mengambil kembali gelang milik kekasihnya Sementara itu terlihat seorang polisi sedang memakai heroin Namanya adalah Agassi Seorang polisi yang tegas dan kejam Ia tak segan-segan membunuh para tersangka yang terindikasi kasus kriminal Setelah membunuh salah satu tersangka kasus pembunuhan Ia kemudian ditelepon oleh Advaid Advaid yang pada waktu itu sudah bebas dari tahanan Melaporkan kepada Agassi bahwa akan terjadi pembunuhan selama malam menatat Namun Agassi meremehkan semua itu Kemudian terlihat keluarga Michael sedang makan bersama Dan terlihat juga istri Michael yang bernama Teresa Kelihatan seperti ada suatu yang dipendam Saat akan mengambil minuman Michael tak sengaja melihat chat istrinya itu dengan pria lain Namun pada waktu itu Para anggota polisi datang mencari Michael ke rumahnya Untuk melaporkan kasus pembunuhan Michael pun segera ke TKP Sampai di sana ternyata korban pembunuhannya adalah temannya sendiri Yang bernama Vector Dan disinilah Agassi baru percaya Ternyata yang menelponnya tadi tidak main-main Jadi pada pukul 7 Advaid telah membunuh polisi tersebut secara kecil Oke ngap kita flashback sebentar Seperti apa sih kisah awalnya 5 tahun lalu Advaid merupakan seorang traveler Yang suka mencari tempat untuk dieksplore Pada waktu itu Advaid akan menuju kota Goa Tempat pesta ilegal akan dirayakan Dan ini adalah Sarah Seorang turis yang mencari kebebasan Dan ingin menaklukkan rasa takutnya Punya tujuan yang sama Mereka pun bertemu di pesta tersebut Tak lama polisi pun merazia tempat tersebut Disinilah kesempatan dalam kesempitan itu ada Sarah meminta bantuan ke Advaid Agar lolos dari razia Setelah kabur dari pesta tersebut Mereka pun mencari tempat dugam lainnya Untuk mencari kesenangan Sampai disana Sarah meminta untuk dicarikan Pil ekstasi Agar suasana lebih Nihmat gitu Namun waktu itu Ia tak sengaja bertemu Dengan seorang pengedar Yang bernama JC Ia kemudian ditanyakan Soal hubungan mereka Dengan polos Sarah pun menjawab Advaid adalah pacarnya Padahal mereka Belum saling kenal disini JC pun memberikan ekstasinya Secara gratis Yang mereka pun Meminumnya Dan ngeplay barang-barang Malam itu adalah Malam yang indah Paginya Advaid menanyakan tentang Gelang yang dipakai oleh Sarah Ya setelah dijelaskan Makna gelang tersebut Mereka pun saling tanya Tentang rencana selanjutnya Sarah harus melanjutkan Perjalanannya Begitu juga dengan Advaid Disinilah mereka Berkenalan Nucu memang guys Oke next Kita lanjutkan ke adegan berikutnya Setelah membunuh polisi tersebut Advaid terlihat Begitu bergejolak Dan datanglah JC Yang memberikan Sebuah obat Pukul 7 lewat 34 detik Polisi mengumumkan hasil Otopsi jenazah Victor Ternyata Victor tewas Karena overdosis narkotika Ya kok bisa ya Makanya jangan di skip Oke lanjut Kemudian polisi berhasil Menangkap seorang penjual narkoba Disana Ia diintrogasi oleh Agassi Dengan kejam Tak terima sikap Agassi seperti itu Michael pun menggertak Agassi dengan menodongkan Pistol ke Kepalanya Melihat hal itu Penjual narkoba tersebut Akhirnya mengakui Bahwa pemasoknya adalah Seorang turis wanita Berambut gimbal Dan itu adalah JC Kemudian para anggota Dikerahkan untuk Mencari keberadaannya Pada saat itu Tiba-tiba Agassi Ditelepon oleh Advaid Dalam percakapannya Advaid akan membunuh Polisi lainnya Agassi pun bingung Dan mereka pun Segera menuju Tempat festival Perayaan Natal Akan dirayakan Terlihat seorang polisi Bernama Salgonkar Akan mengamankan Jalannya acara Namun tiba-tiba Advaid dengan cepat Langsung membungkamnya Dan membawanya Ke ruangan yang sepi Disana Advaid Menyiksanya Mematahkan tulang-tulangnya Dan menyuntikkan Obat bios ke lehernya Hingga tewas Lihat gonggongan anjing Tersebut Agassi pun segera Kesana Agassi mengejarnya Tapi ia dibuat bingung Karena semua orang Menggunakan kostum Yang sama Kita flashback Ke masa lalunya Sebentar Setelah mereka Berkenalan waktu itu Besoknya Mereka dipertemukan Kembali Di sebuah tempat Akhirnya Mereka memilih Untuk bersama Cari hiburan bersama Refresing bareng Dan Medugam pun bersama Hingga mereka Saling jatuh cinta Saling jatuh cinta Saling jatuh cinta Saling jatuh cinta Saat pesta sedang berlangsung, tiba-tiba ada seorang wanita pingsan karena overdosis obat Dan itu adalah Jesse Advait dan Sarah pun segera menolongnya dan membawanya ke rumah sakit Dari sanalah akhirnya mereka pun akrab dengan Jesse Kemudian Advait mengajak Sarah ke rumahnya dan mengajaknya tinggal bersama Oke kita lanjut ke adegan berikutnya Pada pukul 8 lebih 28 menit, akhirnya polisi menemukan bukti-bukti terkait pembunuhan Brunton tersebut Dari hasil identifikasi, polisi menemukan nama Advait Takut dan Jesse sebagai tersangka dalam kasus ini Ketika para wartawan ingin meliput kejadian tersebut, Michael enggan memberikan pernyataannya Salah satu wartawan melontarkan kata-kata yang membuat Michael emosi dan membuat keributan di sana Agassi yang berada di TKP segera menenangkannya dan menyuruhnya untuk pulang Pertanyaan saya kenapa Michael bisa sebegitu emosinya kemudian apakah ada kaitannya dengan kasus ini? Yuk simak terus guys Oke next, kemudian Advait menuju studio untuk mencari salah satu polisi yang akan ia bunuh Sementara itu Agassi dan anggotanya segera menuju ke sana Kemudian Advait mengikuti Devon Jadap Namun sepertinya Devon Jadap sudah mengetahui hal tersebut dan membawa para bodyguardnya Di adegan lain, Michael melihat Jesse sedang mengendarai sepeda motor dan langsung mengikutinya Dengan santai, Devon Jadap membakar sebotong rokoknya dan tiba-tiba lampu di ruangan tersebut pun padam Dengan cepat, Advait pun menghabisi semua bodyguardnya Devon Jadap pun berlari ketakutan menuju atas stadion Dengan amarah yang berkejola, Advait pun langsung menghabisinya dan menjatuhkannya dari atas stadion Ia pun tewas, polisi yang melihatnya pun langsung mengejarnya Namun para polisi tersebut tidak bisa menangkap Di adegan lain, Michael terus mengikuti Jesse sampai rumahnya Jesse yang tahu hal itu segera masuk dan menggembok pintu rumahnya Sementara itu, Advait bertemu dengan Agassi di parkiran Agassi pun langsung menginjakkan gas mobilnya dan menabrak Advait hingga tersungkur Agassi kemudian menghajar Advait, namun hal itu tak dirasakan oleh Advait Saat Advait akan menembaknya, tiba-tiba semua orang ramai keluar dari stadion Advait hanya mengucapkan heavy solestes lalu menyerahkan dirinya Di adegan lainnya, Jesse menyiramkan pertalit ke dinding rumahnya dan langsung ia bakar Di mana dinding-dinding tersebut, tempat Advait menempel foto-foto polisi yang akan ia bunuh Michael pun melihat namanya berada di sana Michael pun segera keluar dan mendapat info bahwa Advait sudah ditangkap Pada pukul 10.47, Advait pun dibawa ke kantor polisi Kita flashback sebentar guys Setelah tinggal di rumahnya Advait, Sarah terlihat panik karena ia positif hamil Kemudian saat berada di pesta, ia terlihat sedikit murung Ia kemudian memperhatikan seorang remaja yang sedang telponan Dan remaja tersebut adalah Fanny, anak sematawayang dari Agassi Waktu itu, Agassi menyuruh anaknya untuk tidak terlalu bebas mengikuti pergaulang Namun anaknya tetap saja keras kepala Agassi kemudian mendapat laporan dari anak buahnya tentang keberadaan salah satu buronan di pesta tersebut Sementara itu, Advait menghampiri Sarah yang terlihat murung dan cemas Advait kemudian menanyakan apa yang terjadi Sarah pun memberitahukan Advait bahwa ia hamil Advait pun tampak sedikit kaget Sarah kemudian mengatakan Tenang bang, besok kita minum pil sidote Saat mereka ingin pindah duduk untuk makan Tiba-tiba Agassi datang mencari buronan tersebut Buronan yang tahu hal itu segera menyandra Sarah agar bisa lolos Namun para anggota polisi tersebut menembaki para buronan tersebut hingga tewas Tapi Fanny, anak Agassi yang pada waktu itu berada di DKP tertembak oleh peluru nyasar Agassi pun segera mengangkat dan memeluk anaknya yang sudah tewas Paginya Sarah terlihat sangat cemas dan panik Setelah kejadian tadi malam, ia membatalkan untuk mengakhiri kandungannya Ia akan menjaga dan merawat kandungannya Dari kejadian tersebut, ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga tentang orang tua yang sangat peduli dan sayang terhadap anaknya Advait yang pada waktu itu belum tahu tentang arti tanggung jawab pun kabur meninggalkan Sarah sendirian Wow, parah sih men Di adegan lain terlihat Agassi berubah menjadi polisi yang sangat kejam dan brutal Jadi gini, sebelumnya Agassi merupakan polisi yang sangat baik dan takat prosedur hukum Namun setelah kematian anaknya, ia menjadi prostasi dan menjadi seorang pemakaian narkoba Sementara itu, Advait bertemu dengan teman lamanya Mereka kemudian ngomong panjang debat tentang hidup mereka dan saling memotivasi Jadi cowok emang seperti itu guys Saling memotivasi agar temannya bisa lebih baik Ia kemudian diajak ke rumahnya Di sana ia melihat temannya sangat mencintai istrinya Dari sanalah Advait terketuk pintu hatinya tentang arti sebuah tanggung jawab Ia kemudian balik kanan untuk pulang mencari Sarah Sampai di rumahnya, ia mendapatkan rumahnya terkunci Lalu ia mendengar suara gelas pecah di dalam rumah tersebut dan langsung mendobraknya Oke tunggu dulu, kita pindah ke adegan berikutnya Pukul 11 lewat 9 menit, Advait sampai di kantor polisi Para polisi tersebut tidak bisa menemukan bukti kalau Advait adalah tersangka dari pembunuhan beruntun ini Namun Agassi yang tahu hal tersebut tetap akan membunuh Advait Michael kemudian menyuruh anak buahnya untuk keluar dan ia menanyakan Kenapa ia membunuh para polisi tersebut Jadi gini ceritanya guys, kita flashback sebentar Pada waktu itu, Michael bersama tiga temannya yaitu Vector, Salgonkar, dan Devon Jadap sedang latihan fitness Di sana mereka membicarakan tentang seorang cewek seksi yang bernama JC Sepulang jam, Michael menemui sang pacar yang bernama Teresa Saat Teresa ingin memantap-mantap dengannya, Michael tampak ketakutan Jadi gini, Michael ini tidak berani namanya hubungan esek-esek guys Untuk melatih dirinya agar bisa esek-esek Ia kemudian menelpon temannya untuk diberikan alamatnya JC Namun pada waktu itu, kebetulan juga JC keluar mencari minuman Michael pun masuk ke rumah tersebut dan bertemu dengan Sarah Michael pun mengeluarkan uang dari kantongnya Michael meminta untuk di esek-esek Jadi Michael ini salah orang Ia mengira kalau Sarah adalah JC Sarah yang merasa tidak dihormati langsung menyuruhnya keluar Namun Michael langsung mengunci pintunya dan memaksa Sarah melayaninya Apet yang sudah berada di luar kemudian mendengar keributan di dalam rumahnya Ia kemudian mendobraknya dan langsung terjadi bakuhan Dengan cepat, Sarah langsung menghantam kepala Michael dengan botol hingga ia pingsan Atas kejadian tersebut, Advaid menelpon polisi untuk ditindak lanjuti Jadi polisi-polisi ini adalah anak buah dari Michael Mereka pun disuruh masuk ke mobil untuk dibawa ke kantor Di dalam mobil, Advaid terlihat sangat menyesal telah meninggalkan Sarah sendirian Sampai di pertengahan jalan di sebuah jembatan, mereka disuruh turun Disana mereka disiksa dan dianyaya oleh Michael, Victor, Salgongkar, dan Jadak Tak hanya itu guys, mereka menyuntikkan obat bius ke leher Sarah dan Advaid Sarah pun dijatuhkan ke sungai dan Advaid dibawa ke kantor polisi Michael dan tiga temannya pun merekayasa kejadian tersebut dan menjebolaskan Advaid ke penjara Di dalam penjara, ia hanya bisa bersedih karena tidak bisa menerima yang namanya keadilan Oke next, kita pindah ke adegan berikutnya Di dalam ruangan isolasi, Michael terus menginterogasi Advaid namun ia hanya diam Untuk membakar emosinya, Michael kemudian menceritakan saat-saat ia melecehkan Sarah dan ia sudah membunuh Jesse Advaid pun langsung emosi dan langsung menghantam kepalanya Michael Para polisi pun segera menyenangkannya, kemudian Agassi menyuruh Michael untuk pulang Saat ia duduk santai di rumahnya, istrinya kemudian memberikan kunci rumah dan minta gugat cerai Michael kemudian berdiri dan membeberkan perselingkuhannya dengan temannya sendiri Teresa pun sangat panik karena perselingkuhannya sudah diketahui Jadi menurut gue sih wajar dia selingkuh Gassi ya karena tidak pernah diberikan nafkah batin alias tak pernah digesek-gesek gitu guys Michael kemudian mengunci rumahnya dan memperagakan tentang cet-cet mesum dengan selingkuhannya itu Teresa pun sangat ketakutan karena Michael berubah menjadi seperti orang gila Di adegan lain, Agassi sudah membawa Advaid di tempat sepi Dimana tempat tersebut adalah tempat ia disiksa bersama Sarah Ia kemudian mengakui bahwa Victor, Salgongkar, Jadab, dan Michael telah merebut kebahagiaannya di sini Sementara itu, Michael terus mengamuk dan membuat Teresa ketakutan hingga ia terjatuh Di sisi lain, Agassi menanyakan kenapa ia melakukan semua ini Dengan nada tegas, Advaid hanya mengatakan Aku hanya ingin keadilan Mereka telah merebut orang-orang yang aku sayangi Dari sanalah Agassi baru tahu kalau Michael adalah otak dari semua ini Sementara itu, Teresa yang sudah jatuh dicekik lehernya oleh Michael untuk dibunuh Tiba-tiba datang seseorang menancapkan obat bios ke lehernya Michael dan membuatnya tersungkur Dan orang tersebut adalah Sarah Jadi gini guys, saat Sarah dijatuhkan ke sungai oleh polisi bangsa tersebut Jesse lah yang menolongnya Kemudian saat Advaid di dalam banjara Advaid sebenarnya orang yang lugu namun salah satu ketua geng dalam lapas tersebut mengambil gelang milik Sarah Merasa direndahkan, dari sanalah ia berlatih bertarung selama 5 tahun Dan saat keluar dari penjara, Sarah sudah menunggu untuk balas dendam Jadi begitulah ceritanya guys Oke next, saat Agassi akan membunuh Advaid Tiba-tiba anak buahnya mendapatkan kabar bahwa Michael sudah dewas Dan pelakunya pun tidak diketahui Agassi pun bingung dan tidak jadi membunuh Advaid Akhirnya setelah balas dendam, mereka kini hidup tenang dan bahagia Tamat, ending yang, ada pun pelajaran yang berhaga yang bisa kita ambil dari film ini guys Yang pertama, tanggung jawab bukan tentang tanggungan saja Tapi bagaimana kita rela berjuang dan berkorban demi pasangan kita Kemudian yang kedua, sayangilah keluarga kita Dengan sampai setelah permasalahan datang, baru kita tersadar Dan yang ketiga, ternyata seksualitas itu sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Terima kasih dan salam Jangan lupa support guys Guys, oh guys Yo guys Guys